Intro Bagi keluarga dan unsur-unsur yang lain dalam bekerja Sekitar untuk diketahui aja Untuk TNI yang terlibat saat ini Dari Angta Mudara yaitu Langat Sepadio Bersendirian Dharanya Dari Kodang 12 Tanjung Pura Besar terjajarannya juga Lantamal 12 Pontianak Besar terjajarannya Dan dari pihak Polri Dari Polda, Kalimantan Barat Besar terjajarannya Terima kasih atas pelaksanaannya Sama yang disampaikan seperti rekam kami tadi Posko ini memang ditutup Menyampaikan Rasa Belasungkawa Dan turut merasakan juga cita yang mendalam Kepada para keluarga Yang telah ditinggalkan Semoga Allah Ta'ala melimpahkan Hidayah Kesabaran Dan ketetapan iman Dalam melalui Menjalani Takdir yang Allah telah Tetapkan Bapak Ibu sekalian Izinkan kami Menyampaikan Update terakhir Tanggal 22 Januari Pukul 14.53 menit Jumlah korban Sudah disampaikan tadi oleh Kabupaten Mas Pak Yopi 62 Dari 62 tersebut Yang teridentifikasi Sesuai data dari DPI 47 Jumlah yang telah kami serahkan Dan atau dimakamkan Sejumlah 35 korban Jumlah korban berdasar domisili kalbar Sejumlah 20 korban Kemudian dimakamkan Di Kalimantan Barat Ada 14 korban Dari 14 itu Ada yang Dua korban Domisili Di luar Kalimantan Barat Artinya berdasarkan KTP Sudah terinfektor Identifikasi Namun belum dimakamkan Artinya masih Berada di DPI Ada 4 korban Dimakamkan Di luar Dimakamkan di luar Korban Berdasarkan domisili Kalimantan Barat Tapi dimakamkan Di luar Kalimantan Barat Ada 4 Yang belum teridentifikasi Ada 5 Terima kasih telah menonton!